Pemirsa polisi menangkap kembali tersangka kasus pembunuhan anak kandungnya sendiri setelah sempat buron selama tiga hari, usai kabur dari ruang tahanan Mapolres Serangkota. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di kawasan pegunungan pada rincang Kabupaten Serangbanten. Belasan personel Polres Serangkota langsung membawa Agus tersangka kasus pembunuhan anak kandungnya ke ruang tahanan Mapolres Serangkota pada minggu malam 28 Juli 2024. Tersangka Agus ditangkap tim gabungan Polresta Serangkota, usai buron selama tiga hari di areal pegunungan kecamatan pada rincang Kabupaten Serangbanten. Pada polisi, tersangka Agus mengaku sempat berjalan kaki puluhan kilometer dan tidak berinteraksi dengan warga setelah berhasil kabur dari ruang tahanan. Agus berpindah-pindah tempat di sekitar pegunungan serta memanfaatkan gubuk milik warga setempat untuk beristirahat. Tersangka Agus melakukan aksi keji membunuh anak kandungnya saat korban tengah tertidur pada selasa dini hari 18 Juni lalu. Menurut keterangan petugas di lapangan, bahwasannya pelaku selama pelarian itu sama sekali tidak berinteraksi dengan masyarakat. Pelaku melarikan diri itu dari tempat-tempat sepi kemudian dia menuju kebun-kebun, menuju hutan-hutan. Dan dia nginep di saung-saung yang ada di sepanjang hutan, comas, sampai ke padar rincang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.